Halo guys, kita mau naik bis banderas nih, ikutin aku yuk Banderas, kita kan kepadangan singkatan dari Banderas, Bandung Tour on Bus Jadi link kita di Bapak Bandung memakai bas ini Ini ada isa kuda atau banci yang disebutnya banci, banci itu adalah isa kuda atau kandang kuda Sekarang menjadi kandangnya? Nah dia, karena menjadi pahagian, dan banci ini ada salah satu struktur penjara banci Kita lihat sebelah kanan, itu di kawarnya ada ukuran 1x1,5 meter yang warna putih Itu adalah kamar penjaranya Pak Soekarno Pak Soekarno pernah dipendara di sini kurang lebih 2 kanduan Boleh masuk ke sana? Mau masuk ke sana? Boleh, karena sekarang menjadi struktur Dan nanti di pinggir-pinggirnya ada foto-poto dengan cerita-ceritanya Pak Soekarno waktu dipendara di sana Jadi masuk gratis Nah kita cuma ngasih si ikhlasnya aja ke Pak Ahmad namanya Dan nanti kalau ada Pak Ahmadnya, dia bisa menerangkan seperti apa detailnya itu Karena dia juga jayetnya di sana Karena di sana, kalau bisa, nanti air udunya Atau kita berudu di sana Karena di sana ada salah satu sungur Ya di kota Bandung, sungur Bandung yang disebut sungur Bandung itu di sana Boleh masuk ke sana lah, coba nanti Masuk jalan ABC, ada yang tahu ABC itu apa? Hah? Kecap Terus apa lagi? Tapi, saya rasa Tapi ABC ini adalah sebuah singkatan dari tiga etnis A-nya Arab, B-nya Bruni Pita, Pita, C-nya Chinese Karena tiga etnis ini, dia berbagi di kawasan ini Orang-orang Arabnya ke Pasar Baru, daerah Pasar Baru, orang Cina-nya ke daerah Cipada Tuh, masuk lagi ke kawasan daerah ikonnya Kota Bandung Yaitu jalan? Beragak Beragak Nah, jalan-jalan ini jalan impact-nya Kota Bandung Karena, eee, tidak lah Nah, disini Beragak ini diambil dari kata Nyabai Raga, Nyabai Raga, Nyabai Raga atau Kamai Raga Nah, berjalan-jalan, nongkrong-nongkrong seperti ini Terus, nah Kota-kota, kayak gitu, disebutnya Ngabai Raga, Nyabai Raga, Panai Raga Nah, Parandam ini ikonnya Beraja ini Kalau di klub, Beraja akan keluar Parandam ini Karena dia itu seniman, eee, yang menolongkan seperti apa Dan bagusnya dia mencunyai empat bahasa asli karena dia juga surget ya sama dan ini dia juga ini bukan di asfal tetapi memakai batuan bersih dan nanti setiap sabtu dan minggu pertama sekarang hari sabtu dan minggu sekarang nanti tidak akan ada mobil yang bisa masuk ke sini mulai mulai minggu ini nanti sabtu minggu itu 2 hari tidak boleh ada kendaraan yang bisa masuk ke sini khusus untuk perjalanan kaki dan ini ada kantina yang yang tengah di dinikan oleh pari duan tamil ya nah ini kawasan masuk ke sini nah ini tokoh-tokohnya tutup-tutup ya masih tutup ya karena kalau kesana sudah pada buka kesini kebanyakannya yang tutup karena kawasan ini disebutnya kawasan pusat mas ada yang tahu pusat mas ketanjangan dari pusat mas sama pusat nah disini bukan pusat kesenangannya mas mas juga karena kawasan ini kawasan hiburan aku atau tempat bulgar atau olahraga makanya kalau ingin romantis istrinya aja ke sini karena takut eeeh tersebut sama ngejang Bandung kalau pengen suaminya romantis ajak ke pasar bari pasti ngejangin terus karena takut buangnya gitu masuk ke kawasan jalan piyabu piyabu ini melintasi bak itu jembatan atau coran yang ada di atas kepala karena orang dulu itu ngebutnya kalau ada coran itu bak bak gitu nah ini dulu setelah melintasi kesini kereta api mereka akan berhenti satu menit atau dua menit untuk melihat kesana kekantiban perahu tapi saya mah sekarang mendung kalau biasanya ini sangat kelihatan sekali kesini nah dulu tidak boleh ada bangunan yang tinggi seperti ini dulu kalau ini yang baru kalau ke belakang ini gak ada bangunan-bangunan karena dulu ini tidak boleh ada gedung atau rumah yang meledih dari gedung satu karena akan menghalangi bunyi si runyi nah ini kalau ada bahaya atau ancaman dia itu akan berbunyi dan bunyi itu mencapai 30 kilo sampai ke subang ke cianjur ke garut ke pangalengan kalau sekarang paling 2 kilo 3 kiloan lah sekarang karena banyak bangunan-bangunan yang serius seperti ini nah ini ada taman dan pertama atau namanya taman dulu Sarfika dulu atau kebun raja sekarang menjadi taman belau kota karena ini kalasan pemerintahan kota Bandung dan dudukannya ini ada inilah fiset pemerintahan kota Bandung tapi dulu ini adalah gudang kopi miliknya Andres nama gedung ini gudang patak disebutnya karena patak ini kiri kanan dengan kanan dan kirinya itu tingginya sana sebetulnya orang semua itu nyebut rata itu patak dan ini ada masih di istikamah kalau itu ya itu ada segitiga dan di tengahnya ada bulat-bulat itu kalau masuk itu seperti mata yang bulat itu karena beli ini adalah tempat loju senden namanya tempat untuk perpimpinan primension kota Bandung dan ini juga keninggalan yang juga di ini PK atau sebelum jadi PK itu perpustakaan karena kalau primension di kota Bandung ini cukup besar kalau cerita primension ya cuma beda beda merangkanya sedikit akan jadi beda arti karena ada yang menyebut menyebutnya apa ini setan ini apa penyikut setan itu harian sesat ada juga yang menyebutnya bagus karena kalau saya yang baca itu yang bagusnya karena primension ini perkumpulan para tukang batu atau arsitektur dan yang membuat perpustakaan pertama kali dan PK di kota Bandung adalah komunitas primension jualan itu kalau ada yang sedikit salah akan menangkannya dari salah karena primension banyak sekali gitu malahan yang ikutnya itu kalangan orang-orang kelas atau elif karena kayak kelas menengah kebalang itu gak ada karena ya pertumbuhannya arsitek orang-orang yang berpikirnya bagus gitu dan disini juga ada BIP belakang ini ini mal pertama atau ketua di kota Bandung BIP ya Bandung Jindak kelasnya tapi sebelum jadi mal itu ini ada tempat perkumpulannya juga di hotel dan untuk nah disini aruan gelapnya ini untuk persembahan perkumpulannya dan karena berada arah sini cerita krimensen akan panjang ada nanti juga ada gereja bebas itu tempatnya krimensen juga beribadah dan ada rumah kentang nanti kita lewat juga ini rumah kantornya pandan kegasliwani jadi tempat jadi pemerintahan militer ya bila itu ini untuk militer Belanda dan ini titulnya kelas titul A yang sudah boleh dipukar sama sekali dan ini tempat untuk menjamu hiburan atau orkest-orkest para tamu-tamu tadi juga di balai kota ada seperti ini karena ini itu untuk hiburan main orkest karena tamu-tamu yang main ke sini atau datang ke sini akan disajukan dengan orkestra dulu seperti itu kalau lihat sebelah kanan ini ada kapi nah kalau masuk sudah ini banyak cerita misteri atau misteri juga ini patung terbak pasur terbak pasur terbak ini punya ini di acet karena dia itu kalau ada atau tentara Belanda yang mau perang dia akan didoakannya oleh pasur terbak ini tapi metosnya dia meninggal disini datang pas disini makanya dibikin patung perbak ini dan patung perbak ini kalau kita lewat di depannya dia akan meliruk dari kanan ke kiri dari kiri ke kanan itu cerita misterinya karena di Bandung banyak cerita misteri misteri kalau pengen tahu cerita misteri Bandung dia bangus misteri adanya malam Jumat dari jam 7 sampai jam 11 malam itu adanya di betan hotel kimaya itu yang dikelola oleh HPI karena di Bandung ini ada 3 pemelola bandus ini ada 3 pemelola oleh pemerintahan yang sekarang ini naik di ini ini yang dikelola dinas perhubungan terus ada yang dari berada itu oleh HPI dan ada satu lagi oleh Mang Dudung Mang Dudung ini bukan orang tapi komunitas komunitas Mang Dudung itu masyarakat pecinta kota Bandung jadi disingkat jadi Mang Dudung karena orang Bandungnya cinta menyingkat menyingkat kakak nah ini masih kepalasan subahnya orang Malaysia dengan orang Singapura kalau orang Singapura datang ke Bandung mereka selalu ke pasar baru arti mereka akan datang disini menunjukkan ini surga saya karena mereka akan berbelanja bagi-bagi karena sepanjang jalan ini out out disini kalau tangan bagi disini juga ada ini makanya kalau orang Belanda mereka akan menggorong bagi-bagi selain di pasar baru mereka akan berbelanja disini dan mereka akan dijual negaranya mereka karena berbelanja harganya lebih murah disini kalau untuk berbelanja ada disini karena disini sepanjang ini banyak faktor-faktor outlet kita berbelanja oke sebelah lagi kita akan nyampe ke daerah kawasan ikonnya Jawa Barat yaitu buding satu kenapa disebut buding satu kenapa disebut buding satu benar ada penjualan satu di belakang tapi bukan buding satu satu jendu biar diganti pakai A O tepat ya ini satu jendunya ada di belakang buding satu ke belakang kanan ini antri ya nah ini antri ini yang sedang ke belakang satu ini cukup pese dari buding baris juga tapi disebut buding satu bukan karena ada bukan satu ini ya beda lagi karena ini satu baru nah ini disebut buding satu namanya dulunya adalah hyper demon the dragon bisa disebutkan hyper demon the dragon susah nah karena orang sunda dengan orang bandung itu males susah bukan pemales lah males susah beda pemales dengan yang males gitu ya nah lihat ada orang diatasnya berupa satu disebut jadi satu padahal itu adalah penangka petir dan ada enam yang menyerupai baginya itu menambahkan beliau yang dikeluarkan oleh pemerintah india untuk membuat gedung satu ini sebanyak enam juta golden dan itu ada yang bilang bumalapus dengan tembu air itu menandakan kesejahteraan kemakmuran kebahagiaan masyarakat juala barat ini dan ini ada 5 elemen agama buddha hindu kristen dan kenghucu juga dan ini ketebalan gedung satu ini kurang lebih satu meter tebalnya kalau ingin mengetahui seperti apa pembangunan gedung satu dia nanti masuk ke sini masuk ke muslim gedung satu harganya Rp5.000 ya nanti kita akan lihat seperti apa pembangunan gedung satu gitu masuknya ini Rp5.000 kalau kita beruntung masuk maksud minta ke santai ingin naik ke atas yang tadi ada kaca papulin naik ke atas ke sana minta izin ke santai atau ke pemandunya saya boleh tidak naik ke atas tapi pas naik ke atasnya jangan faktor ini apa lewit mintanya pakai tangga itu lihat tangganya itu asli kayunya dari pertama kalau lihat bunyi kayak untuk kayak meroboh tapi pas dipegang kerak sekali karena itu kayu ulim sudah ini ada SMA dulu namanya XPG Sekolah Pendidikan Guru ini tempat untuk shootingnya film duran duran shooting disini 90-91 duran udah jangan dilihat karena ini itu berat tengah itu lah oke nah ini ada meskik istikoma meskik istikoma ini dulunya adalah sebuah taman dan di tengahnya ada dua orang sedang menelpon monumen dua orang sedang menelpon menandakan Bandung dan Belanda sudah bisa menelpon tanpa kabel jadi handphone itu bukan sekarang-sekarang ya berarti dari zaman dulu yang dulu dipancarkan oleh Radio Malabar yang ada di Gunung Kuntang makanya pernah main di Gunung Kuntang main ke sana coba itu bagus karena kawasan itu bersejarah juga baik masuk lagi ke jalan Lendek nah ini kawasan Insilindi Insilindi ini kepulauan makanya daerahnya nama-nama pulau dan kita lihat sebelah kiri masih antri banyak ini ini yang antri kopi saring sinar pagi jadi jangan lebih dari jam 11 antrinya kalau antri lebih dari jam di sebelah jadi sinar siang ini ya ya kan tidak siang itu antri tiap hari seperti itu masih rame boleh coba juga dan ini ada cini namanya ini Adan Ranteng diangnya si pendagangnya seperti si Arya Noa ini populer juga di Bandung Sucua boleh dicoba seperti apa karena pedas sekali nah lihat kebadangnya jadi manis nah ini juga ada Lomi Bakmi Lomok boleh nanti setelah naik Bandung boleh ke sini karena ini cukup populer juga di kota Bandung Lomi Bakmi Lomok ini bisa seharinya menjual 500-600 mangkuk boleh dicoba nah masuk ke kawasan Jalan Aceh kawasan Aceh ini ceritanya misteri pernah nonton Rumah Kentang nanti kita akan lihat Rumah Kentang nah disini karena ada lagi Rumah Kosong cerita dari Jurnalisa ini Rumah Kentangnya sebelah Kenan nih Rumah Kentang 1908 kalau ini yang sekarang jadi KTPU kalau dibuka di Jurnalisa judulnya Rumah Kosong jadi ceritanya ini yang bantung diri si talinya ketinggalan masih ketinggalan di rumah ini seperti itu nah ini kalau ini Rumah Kentang ini dulunya cerita mitosnya itu buka ketering nah banyak sekali merebus kentang karena si di depan ini tempat hiburan para orang-orang Belanda dia menerima catering merebus kentang banyak sekali si anaknya terpanasan rewe di Gronom tapi jatuh ke tempat rebusan itu sampai meninggal mitosnya seperti itu tapi kalau mitos itu kan misteri mau atas-atas ya betul dan bedanya itu mah cerita legenda seperti itu mitos bukan legenda mitos nah ini luar bis jangan lihat patung yang di atasnya ya beda lagi tuh ceritanya kalau patung yang di atas ya disini untuk tempat untuk festa tayunan orang-orang Belanda disini kalau orang Indonesia siangnya jadi laki-laki kalau tidak mau main ke malam-malam main ke sini karena disini siangnya jadi laki-laki siangnya jadi laki-laki malamnya jadi perempuan alias bodi tapi sekaranglah sama anak-anak sekarang jadi halus bukan baca lagi bukan bencong lagi tetapi laki bertunggungan lebih halus tapi alhamdulillah sama pemerintah kemarin mereka dikumpulkan disalukan dikumpulkan ada jadi tukang gait ada merias pengantin ada juga salon dan salah satunya jadi supir kita ini 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 ada salah satunya laki-laki laki-laki ada salah satunya ada salah satu yang cukup menar ini ini bisa tahu atau kan orlo kedua-nya namanya ini ada pesen KA3 dengan SMA5 dengan cerita misterinya pernah nonton bangku kosong kumpul anak merah dan hantu nenanensi ceritanya itu jadi nenanensi ini dia itu orang berada tetapun menyukai tubuh ini yang penting dan saling direbutkan nah si nenensi ini hidup di jendela disenggol sama temannya sampai jatuh meninggal jadi mikosnya lagi kalau pengen tahu nona-nensi ini bahwa ini bahwa boneka berkeliling di sekolahan itu tiga kali sambil berkata nensi-nensi nanti akan kesulupan nona-nensi itu mikosnya dan berbahasa Belanda jadi kalau pengen bahasa Belandanya lancar tanpa khusus kesulupan disana gitu tapi saya pernah membawa ya saya ngalami langsung itu bukan cerita dari orang lain saya yang sendiri saya bawa tamu dari Enhai dulu karena saya selain jadi teman dulu juga saya super bandus juga gitu saya pas nyitir dibawa tamunya orang Enhai dan dia membawa tentang misteri ini nah jadi banyak yang dibanding ada di yang ke Taman Sari ke Campas itu ada babakan si Yongi cerita misterinya ada boneka apa lupa lagi Uci boneka Uci itu ada di filmkan juga jadi satu keluarga menitabrakan disana meninggal nasi anaknya mencari boneka Uci ini gitu nah disana saya itu sampai loncat gitu karena pas cerita saya ditunggu dekat semak-semak si orang indigo Pak itu dekat Bapak pas nomor itu ada pikus lewat saya wakrat itu aduh sampai kaget nah itu aku itu selamat sekali paling selamat saya ngasain disini di SMA3 jadi ceritanya saya masuk ke salah satu kelas kalau kebalik ini masuk ke kelas dingin seperti AC keluar panas dan di awalnya juga itu panas sekali itu sekirain saya saja yang mencoba ternyata anak-anak NH juga merasakan seperti itu kalau mencoba nah naik bandros misteri adanya di Braga warna kuning biasanya dari jam 7 sampai jam 11 malam gitu namanya bandros HPI di depan hotel Timaya nah itu nah mudah-mudahan pas naik ada yang indigo itu jadi lebih seru aku lebih seru kalau cerita kan kalau teman juga bercerita aja seperti apa dan ada apa aja disana tapi kalau ada yang indigo dia akan menyebutkan titik-titik apa ini disini lagi ada ini diselah ini lagi ada yang itu kan ini juga salah satu kawasan persimpangan yang disaklalkan disini kita boleh ada yang meniup keruit karena kalau ada yang meniup keruit si ajat-si ajat langsung nendak bola bahaya kebayang langsung ke rumah Kapolda ini ada mesin lawu C2 lawu 1 ini ada di Jakarta dan ini salah satu masjid yang ditolak oleh orang-orang Tiyonghoa dan salah satu masjid yang mengeluarkan sertifikat islam jadi kalau orang malat pengen nikah dengan orang islam karena meminta sertifikatnya mereka akan meminta ke sini salah satunya gitu dan ini jalan salah satu jalan bukota Bandung yang namanya orang Tiyonghoa namanya Tanlong tapi nyebutnya apa Tanlong ya kayak Comro menurutnya Comro atau Comro nah gak ada B-nya kan gemblong gemblong atau gemblong gemblong ada B-nya padahal ada tulisannya nah kodah kandung ini punya jasa kepada kota Bandung waktu ada konferensi acu Afrika bahwa kandung ini pengusaha mobile dia menghidahkan mobile waktu ada konferensi Afrika dan pemerintah kota Bandung merasa utang bodu dibadikanlah nama sebuah jalan ini nama lebar tambang ini dan disini sebelah kanan ada salah satu hotel yang cukup tua juga di kota Bandung namanya Perlanger dulu namanya Parahianan Teh Triangan orang Belanda tidak bisa menyebut Perlangan Teh Perlanger menyebutnya Teh Triangan padahal para Hianan dan salah satu hotel yang mempunyai Muslim boleh dicoba disini ini ada Muslim Cari Capwin karena Cari Capwin datang ke Bandung dia menyebutnya di Sakwal Hauman berenangnya disini di sini jadi catun ini mengekupi satel hooman, berenangnya disini karena satel hooman bukan punya kolam renang ya tapi kolam renangnya baik di cuhan kelas yang sekarang menjadi kota jardin, apartemen jardin nah itu dulu sebuah kolam renang yang dilakukan keluarga hooman ini dan disini ada titik 0 kota banding BDG 0, KDL 18, CLN 18 jadi kecil ini 18 kg, kepadalaran 18 kg titik 0 nya disini jadi BDG banding 0, CLN Cili ini kepadalaran 18 kg, kecil ini 18 kg dan jalan ini dulu namanya Berutu Poso atau jalan Anjar Kanarukan sepanjang 1000 km dan memakan dua kurang lebih satu tahunnya sekitar 3.000 jiwa makanya kalau kita pesadas pangeran nah ada yang salahannya pakai tangan kiri ya tidak pakai tangan kanan nah itu pangeran corner dengan bandless dia itu tidak setuju masyarakat masyarakat harus membuat jalan itu pakai tangan dan memakai alat gerak dan pangeran corner ini maik perang atau saya memiliki alat gerak dan menyetujui si bandless ini gitu nah ini masuk lagi kawasan alun-alun Bandung alun-alun ini cuma ada di Pulau Jawa ya kalau ke Sumatera Kalimatan disebutnya bukan alun-alun kan tapi pusat kota kalau alun-alun ini adanya di Jawa karena alun-alun ini diambil dari kata alun-alun atau pelan-pelan karena dulu setiap ada alun-alun habis ada pusat pemerintahan ada pusat pemerintahan pentad ibadah penjara dengan pasal nah pembaraan kereta atau kereta banyaknya dulu itu kalau melintasi pusat pemerintahannya si penjajanya itu berperlihat memang alun-alun, memang alun-alun memang pelan-pelan memang pelan-pelan karena orang-orang itu biasa disebut apa ada apa di sana sebuah tempat nah sebut oh ini daerah awan-awan padahal pelan-pelan nah pusat pemerintahannya ada ini ya ada apa yang tadi kita naik pendeko nah itu pusat pemerintahnya tetap ibadahnya ada Mercib Agung penjaranya ada penjara Bancung pasarnya ada pasar Ciburian yang dipakai bakal dari pasar baru nah pasarnya dulu namanya pasar Ciburian yang sekarang menjadi jeja kepatihan nah dulu pasar Ciburian ini dikelola oleh muhada mohon maaf muhada ini suka mabuk dengan judi dia kalah judi untuk mengembangkan mabuk terus mabuk dia membakar pasar itu untuk mengembangkan hutangnya jejaknya nah banding terdapat mengembangkan pasar kurang lebih 50 tahun setengah abad dan dipindahkan dari pasar lama tempat lama ke tempat baru namanya pasar Ciburian nah karena dipindahkan ke tempat baru berubut ya pasar baru nah gitu ceritanya jadi juga kepatuhan di Ciburian makanya ada daerah jalan Ciburian ini sekarang oke kalau kita masuk ke sini nah ini ini tempat untuk dimakaminan para bu paki atau begituan-begituan peta bambu bagai usia kita juga dimakamkan disana kalau untuk para bu paki dimakamkan disana boleh untuk jarah ya atau nge-doa ke sana nah ini ada foto juga namanya mel pernah kebakaran sekitar 2 2 kali kalau orang banding tahun 90an ke sini pasti bisa naik seulu disini karena dulu ada tempat permainan seulu dan kebakaran 2 kali disini nah ini pasarnya dan disini juga ada menumen perjuangan banding rinsing jadi tempat untuk berkumpulnya para pejuang kota bandung disana makanya dalam negeri itu seperti menumen selamat datang juga ya padahal menumen perjuangan gitu oke kita berasa kita akan nyampe lagi ketika kita naik saya ucapkan banyak terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata salah atau informasinya yang kurang dinaakan ya nah dan saya doakan semoga sehat selalu amin 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 Pas di depan, karena ini pelan liburan juga, rame lagi, nanti turunnya pelan-pelan aja, turunnya ketiduruan ya, di dalam loncat. Saya ucapkan banyak terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekembali lah, takutnya ada orang ketinggalan. Terima kasih telah menonton.